Selamat datang di channel Biodataku. Berikut ini adalah biodata dan profil komedian Kenta Yamaguchi. Kenta adalah seorang komedian dan presenter yang berasal dari Jepang dan berkarir di Indonesia. Ia dikenal sebagai trio pelawak bernama The Tree bersama dengan Keitaro Ura dan Daisuke Hamada. Biodata Kenta Yamaguchi Nama lengkap, Kenta Yamaguchi Nama populer, Kenta Nama panggilan, Kenta Tempat, tanggal lahir, Gifu, Jepang, 21 Desember 1987 Kewarga negaraan, Jepang Profesi, presenter, komedian Hobi, traveling, makan Facebook Kenta Yamaguchi Instagram, KentaKenta3 TikTok, KentaKenta3 Youtube, KentaManisChannel Karir Kenta Yamaguchi Saat ini nama pelawak asal Jepang dengan nama lengkap Kenta Yamaguchi sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Ia awalnya berkarir sebagai komedian dalam grup The Tree bersama Keitaro Ura dan Daisuke Hamada yang juga berasal dari Jepang. Ia dan tiga temannya terkenal di Indonesia setelah membawakan lagu dan taria berjudul Tidak Apa-Apa yang sempat viral. Memulai karirnya di Indonesia sejak sekitar tahun 2015, ia pun mendapat kesempatan untuk menjadi pengisi acara di ini talk show yang tayang di net TV. Mampu mengimbangi pengisi acara yang lain dan memiliki pembawaan yang lucu, ia pun terus dipercaya untuk mengisi acara televisi lainnya. Beberapa di antaranya, yaitu Brownies, TransTV, Diari The Onsu, TransTV, Enaknya Mantul, TransTujuh, dan Pemberi Hiburan Pasti, TransTujuh. Tak hanya mengisi acara, ia pun mendapatkan jok untuk menjadi bintang iklan berbagai produk, misalnya saja Luak White Coffee Tarik Malaka bersama Fia Fallen dan Ochi Rosdiana pada tahun 2019. Acara TV Kenta Yamaguchi Arisan, TransTujuh Anak Sekolah, TransTujuh Bedah Rumah Lagi, MNC TV Pemberi Hiburan Pasti, TransTujuh Enaknya Mantul, TransTujuh Diari The Onsu, TransTV Brownies Jalan-Jalan, TransTV Baper Kids, RCT Takeshi's Castle Indonesia, MNC TV Ini Talk Show, Net Fakta Menarik Tentang Kenta Yamaguchi Tergabung dalam grup lawak Jepang yang bernama The Three bersama dua member lainnya, yaitu Keitaro Ura dan Daisuke Hamada. Saat ditawari oleh pihak manajemennya di Jepang untuk berkarir di luar negeri, ia lebih memilih Indonesia daripada Thailand, Filipina, ataupun Malaysia. Selain ingin berkarir di Indonesia, ia juga sangat menyukai makanan Indonesia, diantaranya tempe dan nasi goreng. Alasan utamanya menjadi komedian sangatlah sederhana, karena ia ingin bekerja sambil terus tertawa. Siapa sangka ternyata ia sangat menyukai tinggal di Indonesia. Bukan hanya karena makanan yang lezat, tapi juga karena harga makanan di Indonesia terbilang lebih murah daripada di Jepang. Menurut Daisuke Hamada yang merupakan rekan satu grupnya di The Three, The Three sudah jarang tampil bersama karena Kenta lebih sering mendapatkan job di televisi. Di awal kedatangannya ke Indonesia, ia dan rekan satu timnya harus tinggal di Indekos Sederhana yang terletak di belakang Mall Ambassador. Di awal karirnya di Indonesia, ia pernah tak sanggup bayar listrik sehingga harus seharian menumpang di kafe. Di tahun 2020, ia sempat menjadi pembicaraan setelah menyatakan cinta pada Haruka X Jakarta 48. Sayangnya, ia ditolak oleh Haruka. Bagi Kenta, Indonesia bukan hanya sebagai tempat untuk berkarya, tapi juga sudah seperti rumah kedua baginya. Ia juga merasa berterima kasih karena diberi kesempatan untuk menunjukkan bakatnya di Indonesia. Meskipun tak tahu sampai kapan, saat ini ia masih ingin tetap tinggal di Indonesia. Itulah informasi tentang biodata dan profil Kenta Yamaguchi. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton channel Biodataku.